Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Karena udah 10 hari lebih teman-teman Kulkas di rumah aku udah kosong melompong Dan waktunya untuk belanja mingguan Untuk belanja mingguan kali ini agak berbeda Karena harganya pada naik Aku yang biasanya belanja di tukang sayur langganan Sekarang aku mau nyoba terjun langsung ke pusatnya yaitu ke pasar Dan yang pertama aku belanja ikan kedermaga Karena memang kedermaga ini bukannya pagi-pagi ya teman-teman Kalau siang takutnya si ikannya itu udah habis Alhamdulillah ya teman-teman Walaupun ikannya itu gak ada yang seger-seger Tapi seneng bisa jalan-jalan kesini seolah-olah piknik gitu ya Ala emak-emak Dan inilah keadaan dermaga atau tempat pelilangan ikan yang ada di daerah aku Yaitu daerah Pelabuhan Ratu Jadi dari rumah itu kesini cuma 10 menitan gitu teman-teman deket Dan ternyata harga ikan disini jauh lebih murah Dibanding dengan tukang sayur yang biasa langganan Dari sini aku lanjut ke pasar tradisional untuk membeli sayur-sayuran Nah untuk di pasar ini tidak banyak aku ngambil video Karena memang malu juga Kalau misalkan banyak orang yang liatin Dan Alhamdulillah ternyata harga di pasar tradisional itu jauh lebih hemat Tapi kita harus siap-siap untuk berbecek-becek ria ya teman-teman Alhamdulillah dari pasar udah beres Langsung pulang ke rumah ini perjalanan dari pasar ke rumah aku Sekitar memakan waktu cuma 10 menit Alhamdulillah ini belanjaannya Segini tuh habis 300 ribuan lebih Bahkan lebihnya itu udah mau nyampe ke 400 ribu ya teman-teman Udah naik 100 ribu dari belanja yang biasa aku lakukan Nah ini dia yang kita perlukan Ada ada jatuh 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 Untung terbuatnya dari plastik jati gak pecah Nah ini yang kita perlukan untuk food preparation atau food frame Kita membutuhkan kontainer yang kedap udara Dan juga talenan kemudian pisau Ditambah lagi tisu Jangan lupa ada lap untuk alas bawahnya ya teman-teman Nah seperti biasa aku itu belanja dalam waktu 2 minggu atau 10 hari sekali Nah itu tuh sangat banyak banget manfaatnya Berpengaruh itu sangat besar dalam kehidupan aku Sebagai ibu rumah tangga yang produktif dari rumah Dan cara seperti ini juga cocok untuk teman-teman ibu rumah tangga Yang masih punya anak balita Misalnya anak balitanya susah untuk ditinggalin Atau misalkan ibu rumah tangga yang kerja di luar ya teman-teman Kita itu hanya perlu mempersiapkan 1 hari saja Bahkan dalam 1 hari itu cuma 2 jam sampai 3 jam Untuk melakukan food frame seperti ini Tapi kita akan lebih santai dalam 10 hari Bahkan 2 minggu ke depan Ibarat mempatah berakit-rakit ke hulu Berenang-erenang kemudian Ya susah-susahnya dahulu kemudian senangnya gitu kemudian Namun sebelum ke food frame kita harus tahu dulu Apa itu food frame atau food preparation Yaitu teknik untuk menyentok sayuran Dalam jumlah yang banyak Biasanya berlaku untuk belanja sayur mayur Yang biasa 1 minggu 1 kali 2 minggu 1 kali Atau 10 hari sekali Istilahnya itu Istilah kerennya itu food frame ya teman-teman Caranya cukup mudah Tinggal kita bersihkan Sayur mayurnya Kemudian masukkan ke dalam kontainer Yang udah kita lapisi dengan tisu Yang pertamanya aku itu biasanya Ngelapisin kontainer ini Menggunakan koran bekas Tapi ada yang komentar bahwa koran itu Berbahaya ya teman-teman Jadi aku menggunakan tisu Mudah-mudahan tisunya tidak berbahaya ya Jadi manfaat dari tisu atau koran ini Supaya Si embun dari sayurannya itu Bisa terserap Jadi sayuran tidak mudah busuk Nah untuk sayur-sayuran yang hijau Misalnya kangkung atau bayam Nah itu kita Petik-petik dulu ya teman-teman Supaya nanti pas masak itu Udah tinggal cuci Kemudian tinggal masak aja Jadi lebih praktis Nah untuk jamur juga sama Kita perlakukan sama Pakai tisu bawahnya Nah kegunaan dari kontainer yang bening ini Kita bisa melihat isinya gitu teman-teman Tapi memang yang lebih enak itu Menggunakan kontainer yang dari tupperware Karena itu udah ada lekukannya Untuk menyerap air Tapi Minusnya itu Karena kita tidak bisa melihat dalamnya Untuk kucai juga sama ya Kita bersihkan teman-teman Memang ini pekerjaan yang sangat Melelahkan Membuang dari kucai-kucai ini Biasanya aku bersihkan Akar-akar yang kotornya Tapi aku sisain akar yang bersih Walaupun sedikit itu disisain ya teman-teman Karena katanya Berhasil juga itu akar-akarnya Kucai ini juga Bisa bertahan Sampai satu minggu lebih Kalau kita menyimpannya secara betul Nah kita bersihkan semuanya Dari mulai yang tidak Bisa kita makan Kita bersihkan saja Nanti kalau misalkan Mau kita masak baru dicuci Jadi semua sayuran ini Tidak dicuci terlebih dahulu Supaya lebih awet Untuk selada airnya Disini aku pilih-pilih Daun yang memang udah tua Aku buangin Nah ini untuk daun singkong juga sama Kita pilih daun yang masih muda Resiko kalau misalkan Kita belanja di pasar Daun singkongnya itu pada tua-tua ya teman-teman Berbeda kalau misalkan Kita nanam sendiri Kemudian petik sendiri Biasanya kita pilih yang masih muda Nah setelah kita petik-petik Ternyata cuma dapat segini Dan itu sampahnya itu banyak banget Itu sampahnya juga Mau aku bikin pupuk kompos Jadi cara kita bikin pupuk kompos Juga mudah ya teman-teman Tinggal dipotong-potong aja Kecil-kecil Masukin ke pot Campur sama tanah Langsung dibiarkan nantinya Dua bulan itu bisa jadi pupuk kompos Nah untuk oncom Yang sebagian aku potong-potong Kalau memang mau dipergunakan Secepatnya Tapi yang tidak digunakan cepat-cepat Dibiarkan saja seperti itu Sama tempe juga seperti itu Kalau misalkan Yang mau kita olah secara dekat Potong-potong saja tidak apa-apa Tapi kalau misalkan Untuk setok satu minggu Itu tidak usah dipotong-potong Karena takutnya cepat membusuk Kalau untuk mentimun Biasanya lebih awet ya teman-teman Apalagi kalau disimpan di kulkas Nah untuk serai juga sama Aku simpan di kulkas ya teman-teman Kita perlakukan seperti tadi Kita masukkan ke wadah Yang sudah dilapisi dengan tisu Nah kemudian untuk toge Ini di pasar itu memang Harus beli agak banyak itu ya teman-teman Ini harganya 15 ribu itu Dapat beberapa wadah Nah untuk teman-teman Tips untuk menyimpan toge Supaya lebih awet Teman-teman bisa menyimpannya Dengan menggunakan air Nah supaya lebih menghemat tempat Disini aku sebagian Mengupas jagungnya Dan sebagian lagi Aku simpan bersama batang-batangnya Dan biasanya yang aku kupas ini Aku bikin bakuan Atau bikin perkedel Tapi kalau ini biasanya Aku campur dengan sayur bayam ya teman-teman Jadi bisa utuh Nah untuk brokoli Sama seperti ini Kita bersihkan Biasanya di brokoli itu Suka ada ulet-ulet kecil Nah untuk membersihkannya Teman-teman bisa menggunakan Air yang dicampur garam Kemudian direndam Nanti si ulet-uletnya itu Bakalan ngambang dan mati ya teman-teman Jangan lupa dalemannya juga Ini batangnya enak dimakan Kalau misalkan tidak busuk Ini lanjut aku Membersihkan ikan-ikan Karena memang Kalau beli ikan langsung di dermaga Itu gak dipotong-potong Biasanya kalau di langganan aku itu Dipotong-potong ya teman-teman Dan sekarang harus memotong sendiri Ikan-ikan ini Nah untuk penyimpanan ikan Kita cuci terlebih dahulu Bersihkan daleman-dalamannya Ini yang biasanya Bikin cepat busuk Nah kita bersihkan Kemudian kita Kasih jeruk nipis Simpan untuk beberapa saat Setelah itu dicuci kembali Baru dimasukkan Ke kontainer yang kedap Disini aku beli Beberapa jenis ikan Yang memang harganya itu Naik ya teman-teman Sekarang itu banyak sekali Yang naik Cabai merah Kemudian kol Ikan juga naik Nah di jaman serba naik ini Kita sebagai ibu rumah tangga Dituntut Untuk selalu pintar berhemat Di antaranya Aku selalu Menggunakan metode seperti ini Supaya lebih hemat Karena manfaat dari Belanja mingguan ini Yang pertama kita itu Bisa hemat Hemat uang Hemat waktu Beda dengan kita Berbelanja setiap hari Ya teman-teman Setiap hari kita harus berangkat Waktu kita pun Bakal tersita Kemudian uang Untuk ongkos bensin pun Itu bakalan Ada ya Kalau tiap hari kita berangkat Nah ini Tidak aku potong-potong Karena memang Itu mau Segera dimasak Nah alhamdulillah Teman-teman Ini adalah Hasil food frappe hari ini Jangan lupa Tutup Tutupnya itu yang rapat Supaya lebih awet Apalagi untuk ikan Nah untuk ikan Biasanya aku disimpan Di pleaser yang paling atas Kalau misalkan Untuk Setok Beberapa minggu Satu minggu Misalkan Nah untuk Yang mau dimasak Yang mau dimasak Biasanya aku Pindahin Ke kulkas Bagian bawah Pleaser bagian bawah Itu ya teman-teman Nah kalau misalkan Teman-teman Membeli daging merah Itu sebaiknya Jangan dicuci Kita masukkan aja langsung Ke wadah seperti ini Lalu disimpan di kulkas Nah untuk penyimpanan di kulkas Juga sebaiknya Kita kasih wadah yang berbeda-beda Kita kasih tempat yang kecil-kecil aja Supaya nanti pas ngambil itu Hanya untuk yang dimasak aja Jadi yang tidak dimasak Tidak diambil Kalau misalkan kita menyimpannya Di tempat yang besar sekaligus Nanti pas kita butuhkan Pasti akan diambil Dari kulkas Nah nanti lama-kelamaan Bakalan cair Nah itu bakal menyusahkan kita Beda lagi Kalau misalkan Udah kita kotak-kotak Seperti ini Jadi lebih mudah Sekali masak Sekali ambil gitu teman-teman Nah keuntungan Dari food prep lagi teman-teman Kulkas kita itu Bakalan selalu bersih Karena memang Kita menyimpan sayurannya Di wadah Jadi tidak bakalan Ada tumpahan-tumpahan Atau Sampah-sampah yang tersisa Walaupun ada Itu cuma sedikit ya teman-teman Untuk teknik penyimpanan juga Kita harus benar-benar jeli Karena memang wadah seperti ini Harus muat Di kulkas yang kita miliki Kebetulan kulkas aku ini Lumayan mungil Jadi harus benar-benar ekstra Untuk menyimpan Tempat-tempat ini Nah alhamdulillah ya teman-teman Setelah kulkas terisi Kita pun akan Kembali semangat Untuk masak Setiap hari Kembali semangat Nah sebenarnya Di kulkas aku itu Masih ada sisa Dan teman-teman Bisa lihat sendiri Itu sisa dari Sepuluh hari yang lalu Masih segar Tomatnya juga Tidak layu ya teman-teman Jadi dengan Dengan disimpan lama Walaupun sudah dua minggu Tapi masih terjaga Kesegarannya Jadi teman-teman Yang mau melakukan food frappe Jangan takut Misalkan sayurnya itu Takut layu Atau mubazir Nah untuk penyimpanan bawang Seperti itu Kita simpan di suhu ruang saja Tidak perlu Masuk ke dalam kulkas Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh